Intro Pembahasan kita kali ini kita akan membahas lebih banyak tentang soal-soal Pitagoras yang berkaitan dengan sudut-sudut istimewa Untuk soal yang pertama, perhatikan gambar berikut Diketahui segitiga PQR dengan panjang PQ sama dengan 30 cm Panjang QR adalah sama dengan Nah jika diketahui sudut 45 derajat seperti ini Maka kita menggunakan aturan perbandingan yaitu 1, 1, 1 akar 2 Sehingga ini bisa ditulis 1, 1 dan ini adalah 1 akar 2 Apabila PQ itu sama dengan 30 Maka kita akan mengubah angka 1 ini supaya jadi 30 Tinggal kita kalikan dengan 30 Sehingga yang ini juga kita kalikan dengan 30 Sehingga akan didapatkan 30 cm Kemudian yang ini juga kita kalikan 30 sehingga menjadi 30 akar 2 cm Sehingga panjang QR disini adalah kita dapatkan 30 akar 2 Permasalahan berikutnya Diketahui gambar segitiga siku-siku seperti ini Panjang AB dan AC berturut-turut adalah Jika diketahui ada sudut 30 derajat seperti ini Maka kita menggunakan perbandingan 30, 60, dan 90 Di depan 30 kita tulis angka 1 Kemudian 1 akar 3 Dan di depan 90 itu adalah 2 Nah diketahui disini di depan 30 itu adalah angka 5 Sehingga kita tuliskan 5 Kemudian sehingga 1 supaya jadi angka 5 Semua kita kalikan dengan 5 Sehingga ini menjadi 5 akar 3 Berbanding ini kita kalikan 5 menjadi 10 Sehingga nilai panjang AC itu adalah Di depan 90 derajat Ini adalah 10 cm Kemudian BA itu adalah di depan 60 derajat Yaitu adalah 5 akar 3 Sehingga panjang AB itu adalah 5 akar 3 Dan panjang AC itu adalah 10 Sehingga jawabannya adalah C Untuk soal berikutnya diketahui segitiga PQR Di Q dengan panjang PQ itu adalah 24 Kemudian sudut PRQ itu adalah 60 derajat Maka panjang sisi PR adalah Kita pertama buat dulu segitiga siku-siku Di mana sisi siku-sikunya ada di Q Kemudian P dan R nya itu kita bebas mengetakkannya di mana saja boleh Sudut PRQ Karena R nya ada di tengah-tengah Maka sudut R nya adalah 60 derajat Kemudian PQ itu adalah 24 Sehingga panjang PR ini adalah kita tidak tahu di sini Nah kita menggunakan perbandingan 30, 60, dan 90 1, 1 akar 3, dan 2 Di depan 60 itu adalah 24 Sehingga untuk mencari angka di depan 30 ini Kita bagi 24 dibagi 3 Itu adalah 8 akar 3 Kemudian 8 akar 3 kita kalikan 2 Didapatkan 16 akar 3 Sehingga dengan demikian Angka di depan 90 derajat Itu adalah PR Dengan PR nya adalah 16 akar 3 Kemudian nomor 4 Diketahui panjang EC itu sama dengan 24 Kita tuliskan dulu EC ini adalah 24 Karena di sini diketahui sudut 45 derajat Maka panjang ED di sini juga 24 Kemudian panjang DC di sini adalah 24 Akar 2 Kemudian panjang AD di sini adalah 28 akar 2 Dengan demikian karena di sini 45 Maka panjang AB juga 28 Kemudian panjang DB ini adalah 28 juga Karena ini panjang AB di sini adalah 4 Jadi panjang AB nya ini adalah 4 Kemudian nomor 5 Perhatikan gambar berikut Tentukan panjang AC Nah untuk mencari panjang AC di sini Yang diminta itu adalah berapa panjang ini Karena di sini diketahui sudutnya 45 Maka karena 3 akar 2 kita dapatkan panjang AD nya adalah 3 Panjang BD nya juga 3 Kemudian kita menggunakan aturan sudut 30 derajat Sehingga didapatkan 30, 60, dan 90 1, 1 akar 3, dan 2 Di depan 30 itu adalah angka 3 Sehingga karena 1 berubah menjadi 3 Semua kita kalikan dengan 3 Didapatkan 3 akar 3, dan 6 Sehingga angka di depan 90 itu adalah sama dengan 6 Jadi jawaban untuk soal nomor 5 itu adalah C Nah perhatikan gambar berikut Di panjang AD adalah Kita kembali menggunakan aturan sudut 60 derajat Yaitu 30, 60, dan 90 1, 1 akar 3, dan 2 Di depan 60 itu adalah 2 akar 3 Karena akar 3 nya sudah dipakai Berarti di depan 30 itu adalah 2 Kemudian di depan 90 itu adalah 4 Kita kalikan 2 dengan 2 Sehingga di depan 90 di sini Itu adalah 4 Karena ini adalah 4 Maka didapatkan nilai di sini adalah 2 akar 2 Di sini juga 2 akar 2 Kenapa demikian? Karena 4 kita bagi 2 Didapatkan 2 Kemudian tinggal isi 2 Nah didapatkan di sini adalah 2 akar 2 Nomor 7 Jika panjang AD nya adalah 36 Panjang AD di sini kita tahu adalah 36 Panjang DC adalah Kita kembali menggunakan aturan sudut 60 derajat Di sini adalah 30, 60, dan 90 Di depan 30 adalah Tidak di ketahui Tidak di ketahui Kemudian di depan 60 itu adalah Tidak di ketahui juga Di depan 90 itu adalah 36 Kemudian di sini kita tulis 1 Satu akar 3, dan 2 36 Kita bagi 2 dulu Sehingga didapatkan pengali adalah 18 Sehingga semua kita kalikan dengan 18 Sehingga didapatkan angka di depan 30 itu adalah 18 Kemudian di depan 60 itu adalah 18 akar 3 Kemudian di depan 90 itu adalah 36 Dengan demikian Angka di depan 60 itu adalah 18 akar 3 Kemudian di depan 30 itu adalah angka 18 Kemudian kita kembali menggunakan aturan 30, 60, 90 Yaitu 1, 1 akar 3, dan 2 Di mana angka di depan 30 yang ini sekarang adalah 18 akar 3 Sehingga karena 1 berubah menjadi 18 akar 3 Semua kita kalikan dengan 18 akar 3 Ini menjadi 18 akar 3 akar 3 dan 36 akar 3 Sehingga didapatkan 18 akar 3 3 ke 3 itu adalah 9 9 kita akarkan menjadi 3 Sehingga ini menjadi 44 Kemudian ini dibubah menjadi 36 akar 3 Karena AD sama dengan 36 Sehingga panjang DC di sini adalah panjang BC Kita kurangkan dengan panjang BD Ini sama dengan Angka di depan 60 itu adalah 44 Kita kurangkan dengan 36 Sehingga didapatkan Tadi dalam perkalian 18 dikalikan dengan akar 3 Kali akar 3 Itu kita dapatkan 18 kali akar 9 18 kali akar 9 Akar 9 adalah 3 Sehingga 18 kita kalikan 3 Itu adalah 54 Ini ada kesalahan Sehingga kita dapatkan di sini adalah 54 54 dikurangi 3 Itu sama dengan Karena sudah dipinjam 1 Tinggal 4 4 kurang 3 adalah 1 Sehingga panjang DC itu adalah 18 Kemudian Nomor 8 Sebuah persegi mempunyai panjang diagonal adalah 8 akar 2 Keliling persegi tersebut itu adalah Kita buat gambar persegi terlebih dahulu Kemudian panjang diagonal itu adalah 5 akar 2 Dengan demikian Karena persegi ini adalah 45 Sehingga kita dapatkan ini panjangnya 5 Ini 5 Dengan demikian Keliling dari persegi itu adalah 4 kali sisi Ini sama dengan 4 kali 5 Kita dapatkan 20 Kemudian nomor 9 Segitiga KLM siku-siku di L Jika panjang KM sama dengan 24 Besar LMK itu sama dengan 30 Luas segitiga tersebut adalah Kita pertama buat dulu Segitiga siku-siku KLM Dengan siku-siku ada di L Ini K Ini M Dengan panjang KM itu adalah 24 Kemudian LMK LMK itu adalah 30 Maka luas segitiga adalah Nah sekarang kita berarti mencari Panjang sisi yang ada di depan 60 derajat Dan di depan 30 derajat Kita menggunakan aturan lagi 30, 60, 90 Yaitu 1, 1 akar 3, 2 Di depan 30 adalah LK Kita tuliskan ini adalah sisi alas Ini sisi tinggi Kemudian di depan 60 itu adalah B Di depan 90 itu adalah 24 Kemudian kita cari dulu faktor pengalinya 24 dibagi 2 itu adalah 12 Sehingga semua kita kalikan dengan 12 Sehingga didapatkannya adalah 12 12 akar 3 dan 24 Dengan demikian di depan 30 itu adalah 12 Di depan 60 itu adalah 12 Akar 3 Sehingga Luas dari segitiga Ini adalah Setengah Kita kalikan alasnya adalah 12 Tingginya adalah 12 akar 3 Ini kita dapatkan 6 Sehingga luasnya adalah 72 akar 3 Sebuah kubus memiliki luas permukaan 150 cm Panjang diagonal sisi kubus itu adalah Karena luas permukaan kubus itu Kita tuliskan adalah 6 kali sisi pangkat 2 Karena rumus dari luas permukaan kubus itu adalah 6 kali sisi pangkat 2 Ini sama dengan 150 Sehingga sisi pangkat 2 itu sama dengan 150 dibagi 6 Kita bagi 3 Didapatkan 50 Bagi 3 dapat 2 Kemudian kita bagi 2 lagi Didapat 25 Jadi sisi sama dengan akar 25 Kita dapatkan 5 Panjang diagonal sisi kubus itu Karena sisi kubus berbentuk persegi Ini 5 Ini juga 5 Sehingga panjang diagonalnya adalah 5 akar 2 Pembahasan kita selanjutnya adalah Ke bagian B Perhatikan gambar seperti ini Karena disini diketahui sudutnya dalam 45 Sehingga panjang sisinya itu harus sama Kita gunakan aturan PLSV Dimana 2x dikurangi 1 Sama dengan x ditambah 1 Kemudian 2x Kita pindahkan x-nya bawah ke depan Menjadi min x Kemudian 1 Min 1 kita pindahkan bawah ke belakang Ini menjadi tambah 1 Ini menjadi x Sama dengan 2 Kalau x-nya sama dengan 2 Berarti kita masukkan substitusi ke sini Jadi didapatkan 2 ditambah 1 Itu sama dengan 3 Dengan demikian ini juga sama dengan 3 Sehingga x-nya adalah 2 Kemudian luas adalah setengah Kita kalikan ala sekali tinggi Dapatkan 9 per 2 Ini sama dengan 4,5 Kemudian nomor 2 Perhatikan gambar berikut Tentukan panjang AC Karena di sini kita Ada sudut 30 Kemudian ada 24 akar 2 Kita menggunakan aturan 30, 60, dan 90 1, 1 akar 3, dan 2 Di depan 90 itu adalah 24 akar 2 Kemudian kita tinggal mencari Angka di depan 30 dan juga 60 Nah untuk mencari angka ini Kita lakukan kali silang Sehingga didapatkan 24 tinggal dibagi 2 Sehingga di sini kita dapatkan 12 akar 2 Kemudian karena 60 Kita ganti satu ini Dengan 12 akar 2 Sehingga didapatkan 12 akar 6 Ini adalah 24 akar 2 Dengan demikian Di depan Di depan Angka 60 ini adalah 12 akar 6 Kemudian di depan 30 ini adalah 12 akar 2 Dengan demikian Panjang BC adalah Karena ini 45 Ini juga 12 akar 2 Karena ini 12 akar 2 12 akar 2 Dengan demikian Panjang AC itu adalah 12 akar 2 Kita isi akar 2 lagi Dengan demikian Panjang AC ini adalah 12 akar 2 Akar 2 ini sama dengan 12 kali akar 4 Sama dengan 12 Kita kalikan 2 Ini sama dengan 24 Kemudian Kemudian Nomor 3 Besar Sudut ABC ABC ini adalah 60 derajat Panjang AD itu adalah 6 akar 2 Dengan demikian Panjang BD juga 6 akar 2 Sehingga ini panjangnya adalah Kita tinggal Kalikan 6 akar 2 Dengan akar 2 6 akar 2 Isi akar 2 lagi Sehingga ini menjadi 12 Karena panjang AB itu sama dengan 12 Disini Kita dapatkan 12 Kemudian cari Panjang AC Kita menggunakan Aturan 30 60 Dan 90 Lagi 1 1 akar 3 Dan 2 Di depan 30 Sekarang ini menjadi 30 Ini menjadi 90 Di depan 30 Kita tulis A Di depan 60 Juga Kita tuliskan B Di depan 90 Kita tuliskan Angka 12 Sehingga kita mencari Faktor pengalinya 2 kita kalikan 6 Sehingga semua Kita kalikan Dengan 6 Didapatkan A nya itu Sama dengan 6 Disini menjadi 6 akar 3 Disini 2 Kali 6 Didapatkan 12 Demengan demikian Panjang AC Itu adalah Panjang di depan Sudut 60 Didapatkan 6 akar 3 Nah disini Ada gambar Segitiga ABC Dimana Luas segitiganya Adalah 18 Kita cari dulu Untuk Sisi alas Dan juga Sisi tinggi Dari segitiga tersebut Ini sama dengan Setengah A pangkat 2 Kenapa A pangkat 2 Karena Sisi siku-sikunya Itu sama Dengan demikian Kita dapatkan A nya ini Adalah 36 Karena 2 Ini kita Kalikan ke 18 Sehingga A sama dengan Akar 36 Ini sama dengan 6 Kita dapatkan Ini 6 Dan ini juga 6 Dengan demikian Panjang AC ini adalah 6 akar 2 Kita bagi Kita bagi 3 Disini Sehingga Didapatkan 2 akar 2 Ini 2 akar 2 Ini juga 2 akar 2 Sehingga Luas persegi KLM Luas KLM Ini sama dengan Sisi Sisi Ini sama dengan 2 akar 2 Kita kalikan 2 akar 2 Ini sama dengan 4 kali Akar 4 Sama dengan 4 kali 2 Itu sama dengan 8 Sehingga Luas persegi ini Sama dengan 8 cm Pangkat 2 Sebuah pesawat terbang Berjarak 7200 meter Dari kapal Hitunglah Tinggi pesawat terbang Tersebut Yang diminta Itu adalah ini Atau Angka di depan 30 derajat Sehingga Kita menggunakan Aturan 30 60 Dan 90 1 1 akar 3 Dan 2 Karena Tegak lurus Berarti 90 Angka di depan 90 Itu adalah 7 200 Sehingga Kita mencari Dulu Faktor pengali Untuk Angka 2 Ini supaya Jadi 7200 Kita bagi 72 Dengan 2 Ini Pengalinya Itu adalah 3600 Sehingga Semua Kita kalikan Dengan 3600 Sehingga Didapatkan Angka di depan 30 Ada 3600 Angka di depan 60 Ada 3600 Akar 3 Dan Angka di depan 90 Ini adalah 7200 Dengan Demikian Angka di depan 30 Ini Kita dapatkan 3600 Yang artinya Tinggi pesawat Tersebut adalah 3600 Terima kasih Terima kasih telah menonton